Harapan kami pemintah desa, BUMDES itu mampu menjadi yang pertama kaitan dengan pengerajin, berarti harus mampu sebagai memberikan proteksi, sebagai tangan panjang dari pemerintah, memberikan proteksi kepada pengerajin, yang pertama itu. Yang kedua, secara otomatis BUMDES harus mampu meningkatkan ekonomi warga desa Cepukur, secara umum, karena potensi masih banyak, baik dari wisata, baik dari pertanian. Perlu kami sampaikan tadi, untuk Cepukur ini kan juga merupakan pasar sayur terbesar di Jawa Tengah. Ini juga bisa kita ke depan, bisa kita kembangkan, katakanlah mungkin membuat packing-nya, bagaimana kita bisa memasukkan ke supermarket. Kenapa tidak? Ini jangkabannya semacam itu. Namun, kami tidak akan mengandai-andai setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, yang penting ada realitas nyata untuk mengambangkan BUMDES. Kalau dari awal, kami mungkin sudah mengandai-andai dengan banyak unit usaha, ini malah menjadi suatu hari yang repot. Satu berhasil, yang lainnya kita masukkan. Satu berhasil, yang lainnya kita masukkan. Salaam, memang. 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 Sahabat-sahabat desa, sahabat-sahabat BUMDES, saat ini kita sedang berkunjung ke sebuah tempat, ke sebuah desa yang sungguh luar biasa sekali. Di mana di sini patut menjadikan contoh bagi kawan-kawan para penggerak BUMDES, maupun kawan-kawan yang ada di unsur penggerakan, bagaimana di desa sudah ada sinersi yang luar biasa antara pemerintah desa dan juga para pengurus BUMDES. Nah, kebetulan kita saat ini berada di desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boya Lali, Jawa Tengah. Di sini sudah ada di antara kita Bapak Mawardi, peserta jajaran pengurus BUMDES yang sudah meluangkan waktu bagi kita untuk belajar bareng tentang sinersitas antara pemerintah desa dengan BUMDES. Nah, mungkin yang pertama-tama Pak Mawardi bisa ceritakan sejarahnya desa ini, desa Cepogo, mulai mengenal kriya logam dan juga apa potensi yang ada di sini, di desa ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, Pak. Nama saya Mawardi, Kepala Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boya Lali. Perlu kami sampaikan bahwa desa Cepogo ini adalah sebuah desa di bawah lereng gunung Merapi dan Merbabu dengan penduduk kurang lebih 9.000 jiwa, terdiri dari 4 dukuh, 49 RT dan 16 RW. Sebagian besar penduduknya adalah bekerja sekitar 50% sebagai petani, 50% yang lagi adalah menggantungkan hidup dari kriya logam, baik itu sebagai pengrajin, baik itu sebagai tenaga pemasaran, maupun yang buka showroom secara online dan sebagainya. Ini sekilas mengenai desa Cepogo ini. Kemudian sinergitas yang kita bangun dengan BUMDES, kami sampaikan bahwa BUMDES ini berdiri pada tahun 2019 dengan nama BUMDES TUMANG. Kenapa kami mengambil nama TUMANG? Karena ciri khas logam, pengerajin logam ini kebetulan adalah di dukuh TUMANG ini. Sehingga dengan nama TUMANG itu kami harapkan bisa mendunia seperti kriya logam ini. Saya dulu itu sangat mempunyai orang TUMANG, tapi bukan perasaan TUMANG. Jadi ini mungkin diberi kesempatan oleh Pak Balangisar, kemudian belajar dengan Pak Ketua kami, itu merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa. Dan Alhamdulillah kami bisa punya waktu dan support yang sangat luar biasa dari Pak Kepala Tisa, sehingga sinyalnya insya Allah maksimal sempurna. Tapi sinisi dari seorang Kepala Tisa yang diunjukkan dalam bentuk RPCMTES-nya, kemudian disinergikan dengan BUMDES-nya. Kemudian BUMDES ini pun menurut pendapat kami memang harus diisi orang-orang yang memang mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan sampai hanya menjadi sebuah nama kita punya BUMDES, namun di realitas di lapangannya BUMDES tidak bergak. Ini bagi kami memang jangan sampai terjadi. Kemudian peran fungsi bulan di sini, karena 2011 pada waktu itu kita masih belum pandemi. Yang pertama, Pemerintah Tisa memberikan permodalan. Jadi setelahnya sesuai dengan amaran itu, kita sampaikan kepada BUMDES sebagai pendapatan modal di situ. Sebenarnya kalau suka-duka itu tergantung niat kita, Mas. Jadi kalau niat kita mengapi ya, ini konsepensi. Jadi memang dari awal Pak Mawadzi memberi kita tantangan. Kenapa saya mau? Saya itu orang yang enggak mau sengah-sengah. Jadi ketika diberi tahun job, ya apapun itu resiko-nya, waktu dan lain sebagainya, ya itu yang kita perbankan. Karena selain di BUMDES ini kan kita sudah punya pekerjaan masing-masing. Tapi untuk sekarang ini kelihatannya lebih banyak ke BUMDESnya. Karena kalau sesuatu tidak kita lakukan dengan serius, dengan hanya sengah-sengah mungkin langsungnya juga ada. Desa itu perannya memberikan pelatihan. Oh pelatihan. Bekerja sama dengan dinas inklasi terkait. Jadi yang kami langgol itu dari perindustria, perindustria untuk kematian, untuk kematian, untuk kematian, 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 kematiannya. Kemudian yang untuk operasi. Jadi juga di sini ada kluster-kluster yang dibentuk. Kemudian pelatihan-pelatihan dalam petrampilan dan sebagainya. Harus di upgrade terus. Yang sebetulnya yang nanti masih butuh. Ini sudah kami masukkan. Ada desainer yang pertama. Karena ini kan butuh untuk mencahada hak kekayaan tentang interaktual, KG, itu kan butuh area desainer-nya. Kami masih butuh desainer yang pertama. Yang kedua, bahasa. Pelatihan bahasa. Karena kalau hari-hari tertentu kita sering mendapatkan kunjungan dari wisatawan warnavi, ternyata harus membawa petak jemaah sendiri. Ini paling banyak bangsa-pasarnya ekspor kemana, Pak? Kalau sebagian besar, Eropa. Eropa, ya? Dan saat pandemi kan jangan cukup, cuma di Eropa yang di... Maka yang di... Hanya Eropa saja kan, ya kan sekarang Eropa. Keluarnya pun harus lima saja sana. Kalau untuk pasar lokal, sekarang yang baru ngetrend adalah ubah. Ubah. Ubah masjid. Kemudian langku nama ini, model gini. Kemudian pintu... Pintu na Bali itu loh. Oh, yang gajeng kan? Itu baru ngetrend. Untuk saat ini, yang bergerak di BUMDES, yang pertama adalah kita kerjasama dengan lembaga keuangan, baik itu dengan perbankan, salah satu adalah BRILING. BRILING, kemudian dengan BCA, BNI, kemudian juga dengan host, host payment. Ini kita kerjakan. Kenapa ini kami ambil potensi bisnis ini, kaki-kaki kami ambil dari BUMDES, kami sampaikan kepada BUMDES, bahwa desa Cepoko ini adalah desa yang sangat padat. Penduduknya sebagai besar bukan lagi pertandingan, dan kegiatannya adalah sedemikian sifungnya. Dan secara kebetulan, tidak ada BUMDES. Dan salah satunya, kita meminta kepada BRILING ini adalah semacam ATM ini, sehingga transaksi keuangan itu bisa dilaksanakan di BUMDES. Yang kedua, kenapa dengan post? Keracinan yang ada di sini, sebagian besar adalah akan dipostkan atau akan dikirim ke wilayah yang lain, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Foto itu kami mengajak kerjasama dengan post. Sebagai agennya post, kita mulai dari pengempakan sampai pengiriman barangnya, seperti itu. Satu hal lagi, yang kedua, saat ini yang kita laksanakan adalah pandangan masalah sampah. Sampah ini, meskipun sampai hari ini, mungkin kalau dikatakan sebuah keuntungan, belum-untung secara materi. Namun, kami berharap bahwa sesuai dengan SDGS-nya yang dicanangkan oleh pemerintah, bagaimana kita bisa mengatas lingkungan, bagaimana kita bisa mengatas lingkungan, bagaimana kita bisa jalan sebagainya, kesehatan, dan sebagainya. Ini sampah ini memang, saat ini mungkin belum bisa mengumpungkan, kalau dihitungkan dengan pemerintah. Namun, satu sisi mengatasi masalah sampah yang selama ini menjadi masalah di desa sepokok ini, sudah teratasi. Ini sebuah merupakan hal yang luar biasa bagi kami. Meskipun harapan kami ke depan, bagaimana sampah itu bisa diolah lagi menjadi balat yang lebih berguna. Dan harapan kami ada aluran tahan, ada bimbingan secara teknis maupun praktik dari Kementerian Desa terkait dengan pengembangan BUMDES ini, terkait dengan desa, sehingga harapan bahwa BUMDES menjadi salah satu penopang perekonomian di desa itu nanti akan terwujud.